Mengawali tahun baru, kita ada event spektakuler di Brebes. Silahkan datang. Arena 24. 24 gantangan, gas. Gasball. Los, los, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca cukup sejuk. Brebes, mas. Betul. Dan kita bersama mas Levi. Jadi ini ada tempat yang keren banget, bro. Heritage banget, pokoknya klasik banget. Karena kita lihat dalamnya. Ayo, mas Levi. Lihat. Nah, loh. Tuh, ada. Jadi ini bekas pabrik, ya? Fabrik. Fabrik gula. Fabrik gula. Iya, terbesar. Tepatnya kita ada di rest area 260 B. Itu berarti kita ada di sisi sebelah. Sebelah kiri. Kalau dari timur. Yang timur sebelah kiri, ya? Jadi dari arah Surabaya sana, bro. Kita ada di sebelah kiri. Kalau dari Jakarta, sebelah kanan. Nah, kalau yang di arah Jakarta, itu berarti yang A ada di sebelah kirinya. Iya. Iya, kan? Iya. Dan ini ternyata kita mau bikin lomba burung di sini, ya? Betul sekali, mas Celik. Jadi ini kuliner? Kuliner ada 100 lebih, kurang lebih. Ada UMKM di wilayah pabrik gula Banjaratma ini. Iya. Dan itu bisa macam-macam itu. Ada yang jual. Iya. Pokoknya di sini buat wisata kuliner bisa. Iya, wisata kuliner bisa. Buat yang pernah punya kenangan-kenangan manis di sini bisa. Wah, iya bisa. Yang mau lomba burung ternyata sekarang bisa. Karena rencana memang mau dikasih halif. Fasilitas ya. Kita keluar, kita lihat yuk. Ini luasnya berapa? Ada berapa hektare? Sekitar 10. Dan sedikit cerita mungkin, mas Levy, kok bisa tempat ini boleh bikin lomba burung gitu? Ya, awalnya sih, saya punya ini ya sama teman-teman di sini. Menciptakan satu perlombaan atau kontes burung dengan tempat yang mungkin boleh dikatakan yang anti-mainstream ya. Hasilannya seperti itu. Wah, ini anti-mainstream banget. Gak biasa banget. Karena kan PMM kan benar-benar udah anti-mainstream. Wah, iya, iya. Terobosan baru dalam dunia penilaian burung. Nah, jadi kita sebagai penyelenggara cari juga dong tempat yang memang benar-benar yang pertama kalinya belum pernah dicoba. Tapi tentunya dengan mengedemankan kenyamanan dan fasilitas yang tidak. Tapi pada akhirnya bisa? Pada akhirnya bisa. Izin? Iya, izin bisa. Karena kan prinsipnya ini punya BUMN ya? Oh. Punya BUMN. Iya, iya, iya. Di PTPN kalau nggak salah tuh. Iya, iya, iya. Kita diberikan izin untuk menyelenggarakan kontes burung di wilayah Saraya Heritage Pabrikula Banjarama. Tadi penjalanan kita mulai dari bagian belakang ya? Dari bagian belakang. Ini kan gedung utama ini kan? Iya, ini gedung utama tadi. Gedung utama. Nah, ini depan. Depan kan? Parkir depan, iya. Jadi nanti pintu masuknya kan sebelah sana. Iya. Muter. Itu nanti ketemu sini. Iya. Nah, bisa parkir di sini. Di sana juga bisa. Tapi sebetulnya yang pernah punya pengalaman mampir di sini, pasti dibikin kesel. Karena kita dibikin muter kan? Iya, betul. Oh, ini luas banget. Luas banget. Luar biasa ini tempatnya luas, cukup luas. Iya. Jadi memang tujuannya biasanya pengelola tempat res area, kita dibikin seperti mall. Bagaimana kita bisa melihat semua bangunan. Iya kan bangunan. Karena ini luas banget, dan di dalam sana itu, waduh keren banget. Kita rencana bikinnya di mana? Kalau kemarin sih ada beberapa tempat. Coba kita jelaskan. Ini cukup nyaman. Nyaman lah, parkir luas. Dan makanan di sini ternyata murah. Murah. Karena kan prinsipnya harganya UMKM, kan? Iya. Murah, luar. Ini pintu depan utama ya. Ini pintu depan utama masuk arena UMKM. Area UMKM. Nah, ini dia. Rest area. Heritage. Ini keren banget. Ini keren banget. Ini keren banget. Jadi ini yang viral ya. Jadi tempat ini viral, bagaimana ini mewakili sebagian sejarah Republik Indonesia. Karena ini kan dibangun zaman Belanda. Inilah keren asli. Keren asli. Terus kalau pintu masuk, kalau dari arah timur, itu masuk keras area, ada pom bensin kan ya? Muter. 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 Di sebelah mana kira-kira? Ini masih jalan kita. Ayo. Jalan. Medan ya? Iya. Keren ini. Dan nanti untuk pelaksanaan lomba, apabila memang nanti kita lakukan, apakah kita di luar ada kantin khusus untuk peserta? Ya, rencananya kita sedikit seperti itu. Artinya biar mendekatkan teman-teman peserta gitu kan. Gak usah jalan. Ya, mungkin ada sebagian orang rasa takut, wah nanti makan bil mahal atau gimana. Tapi jangan takut, masuk aja ke dalam harga kan. Harga sama sih. Ini, Alhamdulillah, cuacanya gak hujan ini. Ini, walaupun pas jam 12 ya, gak terlalu banyak, panas banget kan. Ya, soalnya bukan ada, bukan apa-apa nih. Desember ber-ber-ber, biasanya hujan. Dan ini, ini juga yang fenomenal, masjidnya memang dibikin mengikuti gaya artistik lah. Yunani punya ini. Iya, ikuti gaya gedung utama. Masjid Al-Safar, rest area heritage KM260B Banjaratma Brebes. Yuk, kita ke spot. Ke tempat gantangan yang mau kita bikin. Mas Tevi, diem-diem aktif. Nyari-nyari tempat yang asik. Ini juga pada foto-foto ya. Iya, ini buat ini. Foto-foto ya. Kalau yang suka foto-foto ya, wah saya, kita Instagram-ebal. Ya, di sini nih. Yang suka dunia sosial. Mungkin rencana kita di deket teman sini mungkin ya. Di... Di sana. Di sebelah sana. Iya, sebelah sana. Rencananya seperti itu. Pokoknya kita serahkan ke ahli lomba ini. Culik ini sebetulnya nih. Spot yang terdekat dengan makan, terdekat dengan fasilitas, istirahat. Maksudnya sholat atau mau ibadah lah gitu. Mereka kan gampang. Rencana di... Rencana di sebelah sini. Aih, gila, gila. Wah, ini area. Arena yang nanti akan kita jadikan gelaran lomba spektakuler. PMM, FET, PKM. Kok asik banget sih. Asik loh. Gak terlalu dekat dengan aktivitas mobil, mau kendaraan lah. Iya. Gak bising juga. Jadi, ini tempat persis di pintu muter ini sebetulnya ya. Iya, pintu muter. Pintu muter. Iya. Sebelah sana masuk ke kantor. Masuk ke kompensin gitu kan. Iya. Dan di sini masih banyak... Jadi... Tanaman. Iya, jadi mungkin teman-teman nanti yang datang ke sini justru ini kan luasnya. Di sebelah sana dekat-dekat resa-resa tempat-tepatnya ya. Bisa nyimpen-berun. Bisa. Kalau teman-teman mungkin nanti pedoknya di mana. Nyaman gak di situ? Coba bisa lihat sendiri. Ini ada tanaman ya. Cukup membantu lah buat teman-teman. Gak usah pakai ini. Udah kelihatan adem. Begitu juga masuk ke arena UMKM juga banyak spot. Nanti kita jalan ke sana gitu kan. Nah, ini yang mau ibadah nih ya. Mau salap kan. Iya, iya. Jadi sama sekali gak ganggu aktivitas ibadah. Artinya ini kan di depan. Iya, iya, iya. Ya mungkin kalau terdengar ajan ya wajar. Karena di sini memang di seputar lingkungan banyak masjid. Soalnya gini bro. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang gak masuk jalan tol. Dalam arti kata untuk warga lokal atau kota-kota sekitar yang gak perlu masuk jalan tol. Ini ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Nanti kita jalan ya? Pintu masuk, orang naik kendaraan beroda dua. Ada. Dan jalan. Ada. Ayo. Iya. Yuk. Geren banget. Mungkin di sini juga bisa ditambahkan pedok-pedok. Pedok-pedok. Bisa nanti. Nah ini, mau ngapain dia ada di sini? Wah, ini nih. Kadang kan orang bawa lomba burung sekalian bawa keluarga. Iya. Ya kan? Bawa anak, bawa istri, bawa saudara. Ya yang pasti kadang kan sekalian liburan kan gitu. Tuh. Ya ini tempatnya nih. Udah gak mikirin. All in langsung di sini. Udah dapet liburannya. Udah dapet lombanya gitu kan. Ini ada tempat kainan anak-anak. Ada mainan anak-anak. Terus semua foto-foto juga ada lokomotif. Itu di sini ya. Ini ya. Ini. Nanti kalau malam biasanya ada air mancur. Ada ya. Jadi pintu masuknya yang terus peri motor di? Di sana. Ada ya. Dan pemukiman itu memang padat. Padat. Oh. Ada-ada. Lewat kampung gitu kan. Oh iya. Ini kan bekas pabrik ya. Jadi aktivitas juga dapet rumah penduduk ada juga. Betul. Sekali. Jadi kita sebelum mengakhiri video ini bro. Kita menyisiri lagi bagian belakang. Dari tempat teras area ini. Bagaimana memang tempat ini tempat-tempat. Wih. Bisa dijadikan tempat wisata. Bisa. Dan asiknya di sini rest areanya. Di dalam itu nyaman banget. Karena kan. Gudung tinggi. Pintu dimana-mana pintu. Adem sambil ngopi sambil makan. Dan enak. Enak. Dan yang mau gantangan 24G. Ada di kota. Brebes. Brebes ini ya pada akhirnya berkat. Mas Levi inilah bisa terwujud kan. Kita main 24 gantangan. Jadi lombanya memang sudah anti mainstream. Ini coba. Hehehe. Iya kan. Fasilitanya luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang kita masuk dari sisi sebelah. Timur ya. Timur. Dari gedung. WMKM. WMKM. Adem. Langsung terasa. Seperti pakai AC. Tapi alami. AC alami. Jadi betul-betul di sini tempat yang luar biasa. Ketika memang. Mau beri sata. Betul. Iya kan. Makanan di sini banyak. Eee. Aksesoris apa namanya ini ya. Buat oleh-oleh lah. Cintra mata. Oleh-oleh kan. Handmade. Bisa sekalian branches dapatkan di sini. Pas pintunya langsung ketemu dengan makanan khas Brebes tuh. Apa? Itu sate belengong. Hehehe. Eh mas. Kalau lu promosiin satu itu. Gu bingung. Oh iya. Banyak banget dengan makanan ya. Komplik. Pusat oleh-oleh. Banyak komplik. Bahkan ada es sari tebu. Iyi. Nah. Hehehe. Surpres. Sari tebu. Ada es tebu. Ada. Ini bro. Ini kesukaan gue banget bro. Jadi kalau es tebu mas Levi. Aku dimana-mana. Kalau ada. Aku mesti beli. Seger. Seger. Jadi mungkin. Nanti akan ada beberapa video. Tentang. Lokasi lomba ini. Yang pasti hari ini. Terima kasih banyak. Mas Levi sudah menemani kami. Keliling-keliling. Soalnya. Kalau gak mau menemani. Wah. Jager. Jadi mas Levi ini bagian dari tim PMM. Tim. Jadi. Ketika lomba luar kota. Mas Levi berangkat dari. Berbes. Berangkat sana. Berangkat sini. Inilah. Salah satu yang turut membesarkan PMM. Ada mas Levi. Ada satu lagi kuncinya. Cuma gak ikut. Iya. Bayono. Bayono. Bayono nya lagi. Di pucuk sana. Mas Levi mas. Berapa? Mau mas Levi? Mau. Dua. Dua. Tiga. Tiga mas. Berapa berapa? 15 ribu. Tuh bro. 15 ribu nih. Lihat. Gelasnya tuh. Seger pokoknya. Jadi kita aja video kali ini. Nanti mungkin di dalam akan banyak footage-footage yang akan kita tampilkan untuk memperlihatkan, memperkenalkan bagaimana tempat ini sangat layak untuk Anda istirahat, berwisata, sama keluarga. Tidak hanya sekedar res area. Dan yang mau lomba burung datang tanggal 15 Januari tahun depan. Tahun depan? Padahal satu bulan lagi ya kan? Tahun depan. Tahun depan. Mengawali tahun baru, kita ada event spektakuler di Brebes. Silahkan datang. Sit. Arena 24. 24 jantangan gas. Gas ball. Los. Los do.